Pada kamis sore, Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan ketiga di tahun ini, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Angka ini diprediksi akan meningkat kembali di kuartal keempat. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan tiga tahun 2015 meningkat dibanding kuartal sebelumnya. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi juga lebih baik dari angka kumulatif triwulan satu. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi kita dari triwulan satu sampai dengan triwulan tiga adalah sebesar 4,71 persen. Kembali, angka ini lebih bagus dibandingkan angka kumulatif selama semester satu. Angka pertumbuhan ini terlepas dari pengaruh perekonomian global yang masih melambat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara mitra dagang Indonesia juga cenderung melemah. Selama triwulan tiga tahun 2015 ini, perekonomian global diperkirakan masih melambat, tetapi tidak merata. Beberapa negara maju, terutama untuk negara-negara Eropa, itu mengalami sedikit peningkapan, tetapi perekonomian di negara-negara berkembang dan emerging market cenderung melambat. BPS memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan empat tahun 2015 akan lebih baik. Salah satunya, didukung oleh sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sejak September lalu. Indeks tendensi bisnis pun diperkirakan akan meningkat. Prospek terbesar di bidang informasi dan komunikasi. Administrasi pemerintahan dan konstruksi.